selamat menikmati ada non-clause sebagai statement ada juga jadi WH question dan ini dia adalah non-clause sebagai yes no questions sebelum kita buat kalimat non-clause yang mengandung non-clause nya nih kita mau rubah dulu ingat aturan dari non-clause itu adalah ketika kita bisa merubah kalimat pertanyaan ini menjadi kalimat pernyataan dari yang pertama nih will he call you? dia akan jadi seperti apa? he will call you tanda titik karena dia sudah berubah menjadi pernyataan ingat kalau dia pertanyaan maka akselorinya akan ada di depan tetapi kalau pernyataan maka akselorinya harus ada setelah subject nah itu kuncinya does he water the flower? kita bisa rubah he waters nah ini pakai rumus simple present nih teman-teman jadi dasnya gak kelihatan kelihatannya adalah waternya kita tambah as ini adalah kalimat positif dari simple present does he water the flower? jadinya he waters the flower have you done it? you have done it oke kita sudah rubah nih ke kalimat pernyataan atau kalimat positif dan ingat untuk non-clause yes no question conjunction yang dipakai disini adalah weather dan if weather dan if sama aja artinya kita bebas mau pakai weather ataupun if nantinya kalau weather ini lebih ke formalnya aja sih sebenarnya nah disini ingat ya fungsi dari non-clause itu dia bisa berposisi sebagai objek bisa juga berposisi sebagai subject karena dia memang keluarga dari non jadi bisa nih jadi subject maupun objek pertama kita mau bahas ketika dia itu berposisi sebagai objek I wonder I wonder whether he will call you or not ciri khas dari non-clause itu sendiri nih dia biasanya biasanya diikuti oleh kata or not nantinya I wonder whether he will call you or not disini teman-teman bebas nih ketika dia menjadi objek teman-teman bebas weather atau if yang dipakai kalian bisa pilih weather ataupun if subjectnya yang mana? subjectnya yang ini loh I jadi subject wonder jadi verb nah sementara if he will call you or not dan whether he will call you or not ini nanti dia akan menjadi objek berupa noun clause nantinya apakah dia akan menelponmu atau tidak sama aja artinya tapi ketika dia menjadi subject teman-teman pertama ada kalimat whether he will call you or not is unimportant to me jadi apakah dia telpon kamu apakah dia akan telpon kamu atau tidak itu gak penting buat aku subject yang mana? subject disini loh weather sampai dengan or not ini dia akan menjadi subject non-clause non-clause yang perannya sebagai subject verbnya yang mana? disini ada verbnya nih kalau di depan kalau dia sebagai subject ya kita bisa pakai weather tetapi kita gak boleh nih pakai if karena if itu hanya bisa dipakai ketika dia berposisi sebagai objek nantinya jadi teman-teman gak bisa nih pakai if he will call you or not is unimportant to me no yang boleh adalah weather hanya memakai weather oke itu tadi penjelasan singkat tentang noun clause sebagai yes no questions so don't forget to like, subscribe, and share this video if you have any question or even request please comment below mau belajar bahasa inggris hanya di Kampung Inggris LC